Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua selamat berjumpa kembali dengan TV channel disini sahabat video kali ini saya akan memasang sebuah alarm motor yang pakai remote bisa dikendalikan dari jarak jauh sekitar 50-100 meter di sahabat di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci atau secara detail guna pengamanan untuk si pemilik motor motor jadi hanya garis besarnya saja Hai sahabat banyak ditemui di lapangan motor-motor matrik seperti ini menjadi sasaran empuk untuk para maling Hai macam honda beat pario yamaha n-make dan motor-motor matrik lainnya di sahabat Anda bisa menambahkan alarm tersebut dipasang di motor Anda dijamin Anda tidak akan kecolongan dengan maling jadi minimalnya si maling tersebut prosesnya agak lama untuk mengambil motor anda Hai jadi keburu ketahuan dan sedikit ada getaran pun di motor tersebut alarm akan berbunyi Hai jadi sahabat eh mari kita lihat videonya Hai sampai selesai Hai dan ini aromnya sahabat seperti ini bentuknya jadi ada dua buah gantungan remote seperti ini dan ini speaker alarmnya Hai dan ini speaker alarmnya Hai ini modul aromnya bentuknya kotak seperti ini sudah dikasih kabel body macam ini sahabat mari kita simak terus videonya sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat Hai sahabat alarmnya sudah terpasang dan ini remote-nya saya coba aktifkan di sini ada gambar kunci gemuk tertutup di remote-nya ketika ada getaran dia akan berbunyi seperti ini kuncinya diaktifkan dan ini untuk membuka coba kunci kembali kita buka seperti ini ada gambar kunci gemuk terbuka itu untuk kembali untuk membuka alarmnya kita cek manual dulu ini posisi tanpa diaktifkan remote jadi seperti ini bisa terpun bisa pakai manual Hai sekarang saya coba Hai stater dengan memakai remote kontrol kita cabut kunci kontaknya jadi ada gambar lintar seperti ini kita pijit dua kali bisa di stater pakai remote Hai jadi seperti ini sahabat Hai tanpa kunci kontak pun motor bisa hidup dengan remote memijit gambar lintar di remote dua kali kita kembalikan untuk mematikannya dengan gambar gemuk yang terbuka dan ini yang paling bawah gambar bel untuk menandai kita sedang di parkiran motor tidak kelihatan posisi dimana bisa pakai gambar bel yang paling bawah atau bisa dengan membuka kita cek kita kunci leher di dan parkiran contohnya seperti ini kita kunci aktifkan paling atas pijit kena getaran pun alarm akan berbunyi seperti ini ketika berbunyi alarm Anda cukup mengunci kembali bagian atas dan untuk membukanya Hai gambar gemuk terbuka seperti ini kita pijit dia akan kembali netral terbuka setelah Hai setelah terbuka alarmnya Anda bisa memakai kunci kembali pijit starter secara manual jadi seperti biasa Hai orangnya tidak berbunyi Hai dan apabila Anda lupa untuk mengaktifkan alarmnya jadi misalnya motor dipakai sama orang seperti ini starter Hai Anda bisa mematikannya remote dari jarak jauh seperti ini Hai pijit tombol paling atas otomatis motor sedang dipakai akan berhenti dan berbunyi ini alarmnya Hai dan membukanya kembali dengan gambar gemuk yang terbuka hai 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 lalu kita lihat penampakan foto remote-nya jadi seperti ini sudah saya tandai satu persatu bagian tombol 1 2 3 dan 4 Hai ini yang paling atas untuk mengaktifkan alamnya gambar gemuk terkunci ini untuk membuka alarm atau kembali gambar gemuk terbuka dan ini gambar halilintar untuk tombol starter Hai dan yang paling bawah kita kembali gambar bel untuk menandai di parkiran sama sekali lagi kita tes jadi ketika diaktifkan alarmnya kita pijit tombol paling atas ada getaran pun akan berbunyi kita cek starter pakai remote pijit dua kali gambar halilintar Hai seperti ini motor menyala tanpa kunci kontak kita kembalikan matikan dan gemuk yang terbuka ini untuk alarm aktif ini untuk membuka ini untuk starter dua kali pijitan Hai paling bawah untuk menandai di parkiran ketika di parkiran tidak kelihatan lampu senpun akan menyala alam akan berbunyi kita buka kembali Hai jadi anda bisa memakainya kembali seperti biasa memakai kunci kontak seperti ini Hai andaikan anda lupa untuk mengaktifkan alarmnya jadi sahabat motor dalam keadaan hidup seperti ini atau sedang jalan Hai dipakai orang tanpa izin Anda bisa mematikannya lewat remote seperti ini biji tembok paling atas motor akan berhenti alarm berbunyi lagi seperti ini sahabat kesimpulannya ini ada video kedua itu Yamaha n-mac sama dipasang alarm juga saya sudah sering memasang seperti ini Hai kan udah belasan kali jadi sahabat Hai secanggih apapun motornya secanggih apapun kunci pengamannya kalau kita kecolongan tetap aja motor akan raib diambil maling tapi minimalnya anda dengan memasang perangkat alarm seperti ini memperlambat proses maling tersebut jadi keburu ketahuan dan motor pun mungkin bisa selamat Hai dengan adanya alarm tersebut sudah berbunyi duluan Hai dari itulah sahabat gunanya memasang alarm di motor anda di sabat itulah kesimpulannya mudah-mudahan bermanfaat semua bisa ikuti terus channel saya ini di video-video lainnya jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai's i i sub indo by broth3rmax